berikutnya matematika sosumni barisan bilangan aritmatika dari 21 suku, suku tengah, barisan adalah 52 sedangkan U3 tambah U5, tambah U15 adalah 606, suku ketujuh barisan tersebut adalah barisan bilangan aritmatika coba kerjakan ini mudah banget, sumpah dulu coba kerjakan dulu, baru nanti kita bahas oke oke, sudah dapat jadi gini, katanya katanya ada bilangan U1 U2, U3 sampai U21 yang pertama yang kedua, U tengahnya yaitu 52 dan ditanyakan U3 eh, bukan ditanyakan U7, tapi yang ditanyakan U3 tambah U5, ditambah U15, sama dengan 106 U7-nya berapa nah, kalau kita review tentang aritmatika aritmatika oke, ini apa? yaitu ada konsep gini kan aritmatika misalkan misalkan U1-nya A U2-nya A plus B U3-nya A plus 2B beda satu beda kan bedanya ini plus beda ya, gitulah ini U1 U2 U3 kalau 3 bilangan U2-nya apa? sebut tangannya U2 kan ini bisa dianggap U2 kalau ini saya buat A ini A-B berarti ini A plus B ya kan nah U1 tambah U3 itu apa? A-B ditambah A plus B yaitu minus B tambah B hilang kan berarti tinggal 2A nah, makanya 2A adalah 2U2 maka didapat U1 tambah U3 adalah 2U2 atau bisa ditulis suku awal ditambah suku akhir sedangkan 2 suku tengahnya ya kan ini dari yang simpel-simpel ini kita bisa generalisasi jadi gini nah, terus gimana nih? yaudah katanya kan suku tengahnya UD-nya 52 maka kita dapat nih suku awal U1 ditambah tambah U21 sama dengan 2 dikalikan 52 atau bisa jadi 104 habis itu kita cari lagi nih bentar suku tengahnya 52 kalau ada 21 bilangan suku tengahnya berarti yang keberapa 11 kan berarti U11 nya itu A plus 10B nya sedangkan 52 nah, ini U3 tambah U5 tambah U15 berarti apa U3 A plus 2B ditambah U5 A plus 4B ditambah U15 A plus 14 B dengan 106 3A ditambah 20B 14 tambah 4 18 18 tambah 2 20 dengan 106 nah kita punya nih U11 A tambah 10B kita kalikan 3 deh oke 3A ditambah 30B sama dengan 52 kali 3 52 kali 3 156 nah ini kita kurangi biar gak negatif yang bawah kurangi yang atas ya 30 kurangi 20 10B sama dengan 196 kurangi 106 berarti 50 B nya yaitu 5 oke B nya 5 kita dapat B nya 5 A nya berapa A nya ini A tambah 50 sedangkan 52 A nya yaitu 2 kan pakai yang ini 11 maka jika yang ditanya U6 eh U7 A plus 6 B yaitu 2 ditambah 5 kali 6 30 yaitu sedangkan 32 jawabannya adalah yang C oke gampang banget soalnya gampang banget masih bisa dikerjakan dengan cepat nah kalau teman-teman ini bisa lebih cepat lebih bagus karena ini lebih bisa jelaskan maka ya 5 menit lah kalau di soal sebenarnya bisa 2-3 menit oke itu aja kita lanjut ke soal berikutnya kemudian